Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi gembira Bagi anda KPMPKH dan PPinti Pemegang kartu KKS Merah Putih Bagi yang belum cair bantuannya Maupun bagi KPM yang sudah cair bantuan sosialnya PKH tahap keempat Maupun PPinti tahap kelimanya pada hari ini Ada informasi yang sangat membahagiakan untuk besok Dan ini terkait ada bantuan tambahan Bagi KPM, PKH, dan PPinti Dengan kategori ini harus mengetahuinya Bantuan tambahan tersebut Ini berupa uang tunai Mulai dari 450 ribu rupiah Sampai 1 juta rupiah Di akhir tahun 2023 ini Kira-kira bantuan tambahan apa Yang akan segera diterima Bagi anda KPMPKH dan PPinti untuk besok Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Langsung saja ada kabar yang sangat membahagiakan bagi anda KPM, PKH, dan PPinti Dan ini khusus KPM dengan kategori yang mempunyai anak sekolah Pemilik Kartu Indonesia Pintar KIP Atau pemilik buku rekening tabungan simple Ini bersiap akan mendapatkan bantuan tambahan Berupa uang tunai Yakni berupa bantuan PP program Indonesia Pintar Kita sudah ketahui pencairan bantuan PP Khusus bagi KPMPKH dan PPinti Yang mempunyai anak sekolah Ini masih kembali dicairkan kepada penerima yang belum sempat cair bantuannya di bulan-bulan kemarin Bagi anda KPM, PKH, dan PPinti Dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Ini akan mendapatkan tambahan uang tunai Mulai dari 450 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah Untuk kategori sekolah anak SD, SMP, atau SMA Perlu diketahui untuk pencairan bantuan PP Ini akan dicairkan dalam 3 tahap di tahun 2023 ini Untuk tahap 1 Bantuan PP itu sudah dicairkan di bulan Januari sampai April kemarin Bantuan PP tahap ke-2 itu sudah dicairkan pada bulan Mei sampai September kemarin Dan bantuan PP tahap ke-3 itu dicairkan pada bulan Oktober sampai Desember di akhir tahun 2023 ini Bagi KPM, PKH, dan PPinti yang mempunyai anak sekolah Dengan kategori yang anak sekolahnya sudah masuk SK nominasi pencairan bantuan PP Di tahun 2023 ini Dan anak sekolah sudah melakukan aktifasi rekening Ini bersiap uang bantuan PP Akan segera diterima anak sekolah Anda di akhir tahun 2023 ini Kemudian informasi selanjutnya Bagi KPM, PKH, dan PPinti yang belum cair Bantuan PKH tahap ke-4nya maupun PPinti tahap ke-5nya Ini Anda harap bisa bersabar Karena proses pencairannya ini dicairkan bertahap Mungkin masih dalam proses transfer Hal ini yang membuat uang PKH tahap ke-4 Anda Maupun PPinti tahap ke-5 Anda belum juga cair hingga sekarang Kemudian terpantau untuk besok Untuk bantuan PKH tahap ke-4 maupun PPinti tahap ke-5 Ini terpantau masih akan dilanjut dicairkan Khusus bagi KPM Yang namanya sudah masuk di dalam SP2D data bayar PKH tahap ke-4 Maupun sudah masuk namanya di dalam data bayar SP2D PPinti tahap ke-5 Untuk besok ini masih dilanjut dicairkan oleh Bang Himbara Di wilayah 1, wilayah 2 maupun di wilayah 3 Saya kembali doakan bagi yang belum cair Semoga besok uang PKH tahap ke-4 Anda Maupun PPinti Anda akan segera menyusul cair juga Amin ya robbal alamin Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya